Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya lagi buka rem ya tapi disini akan saya tunjukkan jadi bagaimana cara melihat ya piston rem macet apa enggak ini akan saya tunjukkan jadi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya jangan lupa di like jadi ya untuk teman-teman supir itu biar lebih akurat itu cara seperti ini jadi rem dibuka tropennya dibuka maksud saya tapi kampas jangan diturunin biarkan nempel disini terus nanti kita hidupin mesinnya tapi jangan lupa ya handem tetap di handem terus gigi jangan dimasukin ya nanti kita hidupin terus rem kita tekan kalau disini misalnya naik turun berarti piston enggak masalah tapi kadang-kadang ini kan ada empat ya satu, dua, tiga, empat ini yang belakang kalau yang depan itu dua kadang-kadang yang main cuma dua kadang-kadang cuma tiga jadi yang sering rem kurang pakem itu kadang-kadang juga karena piston yang mainnya enggak maksimal ya jadi kadang-kadang yang satu itu enggak bisa main akhirnya rem enggak kerjanya itu kurang maksimal ini udah saya buka ya jangan lupa tetap ya handrem di handrem maaf rem tangannya tetap difungsikan terus gigi dinetralkan jangan lupa roda diganjel terus mesin hidupin setelah hidup rem di tekan ya nanti ini akan naik jadi mana yang macet yang enggak itu kelihatan coba bro mesin hidupin dulu coba bro hidupin bro eh mesinnya bro kita hidupin dulu nanti bedah rem itu pinjak ya nanti lihat mana yang main dan mana yang enggak itu rem ini main ya ini main ini enggak main berarti ini ada yang macet ya ini main cuma dikit lepas 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 jadi ya cara ngetesnya seperti ini ya mudah caranya ya jadi tes satu per satu memang kerjaan lama tapi kan nanti hasilnya akan lebih bagus ya daripada kita cuma tebak-tebak aja lebih baik seperti caranya ini jelas ya ini main mau ya naik turun ini sedikit ya mungkin agak seret kotor ya pistohnya nah jelas ini ini macet enggak mau main jadi kita buka aja kalau dengan cara seperti ini nanti rem bener-bener hasilnya akan bagus ya soalnya bener-bener terkontol kadang-kadang ngetesnya cuma digantung roda tetap dipasang terus rem rem akem bagus itu belum tentu kadang-kadang pistonnya itu salah satu ada yang macet seperti ini akhirnya rem fungsinya kurang bagus ya jadi ya untuk teman-teman supir seperti ini caranya cara mengetes rem itu pistonnya naik turunnya bagus enggak terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh